Apa maksudmu? Apakah kamu mengancam raja ini dengan kata-kata ini? Siapa lagi di dunia ini yang lebih besar dariku? Anda ingin polisi menangkap saya? Tahukah kamu bahwa kantor polisi itu milik keluarga ku? Mendengar ini, Chong Xiaokian segera membalikkan badan. Ini, manajer Liu tercengang. Dia belum pernah melihat gadis kecil yang pemarah. Namun, melihat temperamen gadis kecil ini, mengenakan mahkota di kepalanya, dan memerintah orang-orang, sepertinya dia benar-benar memiliki temperamen seorang kaisar. Namun, peraturan restoran menempatkannya dalam dilema. Hualala gelombang-gelombang. Saat ini, Xiao Jin, yang berdiri di sampingnya, melambaikan tangannya. Tiba-tiba, puluhan permata jatuh dari tubuhnya dan bergemerincing di tanah. Segera, permata ini mekar dengan cahaya yang menyilaukan, membutakan mata banyak orang. Bahkan orang yang lewat di jalan tidak bisa tidak melihat ke belakang. Karena cahaya permata ini terlalu menyilaukan, terlalu menakutkan. Masing-masing bagaikan bintang, bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Bahkan orang-orang di sekitarnya pun tidak bisa tidak menyadarinya. Saya ingin makan. Apakah ini cukup? Xiao Jin tanpa ekspresi. Dia menunjuk tumpukan permata di tanah. Ya Tuhan, ini Auslakin. Pelayan itu menunjuk kebongkahan emas seukuran kepalan tangan dan seluruh tubuhnya gemetar. Legenda mengatakan bahwa sepotong Auslakin adalah logam super yang dimurnikan dari jutaan ton emas. Ini sangat berharga dan dapat digunakan sebagai bahan untuk memurnikan komponen inti benteng perang semesta. Satu gram saja bernilai 10 juta dolar semesta. Sepotong besar Auslakin bernilai miliaran dolar semesta. Dia mengatakan bahwa dia hanya melihat Auslakin asli dari gambar di internet, tapi dia belum pernah melihatnya di kehidupan nyata. Belum lagi Auslakin seukuran kepalan tangan ini, sungguh menakutkan. Sial, Auslakin ini bukan apa-apa. Seorang pejalan kaki di sampingnya tercengang. Dia menunjuk ke salah satu potongan logam dan seluruh tubuhnya gemetar. Apakah kamu melihat keping perak seukuran kepalan tangan itu? Itu adalah Phoenix Blood Silver. Legenda mengatakan bahwa logam ini telah terkontaminasi dengan jejak darah Phoenix. Dikatakan bahwa bahkan para sage pun telah menggunakan Phoenix Blood Silver ini untuk memurnikan peralatan suci. Ini adalah material milik Saint Tules. Apa? Orang-orang di sekitarnya menghirup udara dingin saat tubuh mereka gemetar. Bahan untuk menyempurnakan Saint Tules. Mendengar nama ini saja sudah sangat menakutkan. Asal-usulnya berada di luar imajinasi mereka. Sebagai manusia fana, mereka belum pernah melihat bahan yang dapat digunakan untuk memurnikan alat suci, bahkan dalam mimpi mereka sekalipun. Ini. Tubuh manajer Liu sudah gemetar seperti saringan. Meskipun dia telah bekerja di restoran ini selama beberapa dekade dan telah melihat banyak pejabat tinggi dan bangsawan, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Namun, dia belum pernah melihat harta yang begitu berharga. Sepotong Phoenix Blood Silver ini saja sudah cukup untuk membeli puluhan ribu toko di taveren Heaven on Earth, atau bahkan lebih. Saat ini, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia telah bertemu dengan orang yang sangat hebat kali ini. Nilai dari barang-barang yang dia keluarkan begitu saja begitu menakutkan. Astaga, bukan hanya darah perak Phoenix dan kulit aura. Ada juga besi meteorik sembilan langit, kristal bumi, kristal hitam sepuluh ribu tahun, dan batu jatuh giok. Ini semua adalah material kosmik terkemuka yang bahkan para sage pun akan melakukannya. Ngiler. Berapa? Berapa nilainya? Berapa nilainya? Leluconnya? Tidak bisa diukur dengan uang, karena ini adalah harta yang tidak bisa dibeli dengan uang. Jika kamu harus menghitungnya, setidaknya nilainya seribu bintang lagu bela diri, dan kamu masih harus bertanya apakah pihak lain bersedia berdagang. Orang-orang yang lewat di sekitar berdiskusi dan takjub. Mereka pernah melihat orang memamerkan kekayaannya, tetapi mereka belum pernah melihat orang memamerkan kekayaannya seperti ini. Siapa yang pernah melihat kekayaan ribuan planet di hadapan mereka? En, apa, tidak cukup, apa ini cukup? Dengan suara gemerincing, Xiao Jin melambaikan tangannya dan mengeluarkan setumpuk biji kosmik. Dia menuangkannya ke tanah seolah-olah itu bebas, dan menumpuknya di sebuah gunung kecil yang tingginya setengah dari seseorang. Dia mengedipkan matanya dan menatap manajer Liu di depannya. Cukup, cukup, ambil kembali. Kakek, kamu bisa mengambil kembali kekuatan gaibmu. Manajer Liu takut sampai ingin kencing. Dia berkeringat banyak, tumpukan biji kosmik tadi telah membuatnya sangat takut sehingga dia tidak berani mengatakan apapun. Itu adalah kekayaan yang bisa membeli ribuan bintang lagu bela diri. Bahkan bos besar di balik taferan Heaven on Earth tidak berani bertindak gegabuh. Sekarang setelah dia mengeluarkan setumpuk biji kosmik, bukankah dia akan takut setengah mati? Dia hanyalah seorang manajer restoran kecil, bukan orang besar. Bagaimana dia bisa menahan guncangan seperti itu? Jika biji tersebut diambil, salah satu dari mereka akan cukup untuk menyewa seorang pembunuh untuk membunuh seluruh keluarganya puluhan kali. Inilah kekuatan kekayaan, kekuatan uang yang sebenarnya. Apalagi, ia juga melihat sorot mata heboh dan seraka orang yang lewat. Sepertinya mereka tidak sabar untuk bergegas dan merebutnya. Jika biji berharga ini dicuri di sini, bagaimana dia, manajer Liu, dapat menanggung akibatnya? Bahkan jika dia menjual dirinya sendiri, tidak, menjual taferan Heaven on Earth, dia tetap tidak akan mampu mengkompensasi kerugian sebesar itu. Benar-benar, bukankah kamu bilang tempat ini memiliki sistem keanggotaan dan kita tidak bisa masuk untuk makan? Pada saat ini, Chong Xiao Qian berdiri dengan arogan dan memandang manajer Liu dengan tatapan jijik. Benar-benar orang udik yang belum pernah melihat dunia. Dia takut sampai sejauh ini hanya karena sejumlah uang. Jika orang-orang ini tahu bahwa Xiao Jin adalah menteri keuangannya, bukankah mereka akan lebih takut untuk pindah? Memikirkan hal ini, dia merasa lebih nyaman. Kalau bisa masuk, tentu boleh masuk. Dengan statusmu, sudah sewajarnya kamu mendapatkan kartu anggota restoran ini. Suatu kehormatan juga bagi saya bisa mengundang kamu ke restoran ini. Manajer Liu tidak berani mengatakan tidak. Jika bosnya tahu bahwa dia menolak makan dengan bos papan atas dan bahkan menyinggung pihak lain, dia mungkin akan mencabik-cabiknya. Bahkan jika bosnya membunuhnya 8 hingga 10 kali, itu tidak akan cukup untuk meredakan kebenciannya. Eksistensi yang bisa mengambil harta karun seperti itu bukanlah seseorang yang bisa dia sakiti. Pelayan itu juga ketakutan setengah mati. Wajahnya pucat dan dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia merasa seperti sedang duduk di atas ranjang jarum. He he, ada baiknya kamu masuk untuk makan. Jika kami tidak memberimu pelajaran, kamu tidak akan tahu betapa kuatnya kami. Chong Xiaokian meletakkan tangannya di pinggul. Para tamu yang terhormat, silakan masuk, silakan masuk. Kami sudah memiliki kotak VIP yang menunggu Anda. Manajer Liu berkata dengan tergesa-gesa. Ia tidak berani membiarkan tamu-tamu terhormat ini tinggal di pintu masuk karena semakin banyak orang yang menonton. Jika ini terus berlanjut, dia tidak tahu seberapa besar masalah yang akan ditimbulkannya. Oke, ayo cepat masuk. Aku kelaparan. Tan Menglu berkata dengan tidak sabar. Dengan lambayan tangannya, Xiaojin mengumpulkan semua biji berharga di tanah. Ketika orang-orang di jalan melihat pemandangan ini, mereka langsung menahan pandangan. Lagi pula, dalam lingkungan seperti itu, di bawah pengawasan banyak orang, tidak ada yang berani merampok. Wuss. Segera, Tan Menglu dan anak-anak lainnya memasuki restoran Taverin Heaven on Earth. 2662 Tidak lama kemudian, Tan Menglu dan yang lainnya dipimpin oleh manajer Liu ke kamar pribadi termewah di surga di bumi. Itu megah di mana-mana, dan hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa masuk. Kidangan apa yang kamu punya di sini? Tan Menglu bertanya dengan akrab. Ini menu kami. Manajer Liu berkata seperti anjing pesek. Dia ingin menjelaskan secara detail, tapi Tan Menglu melambaikan tangannya. Lupakan saja, aku tidak tertarik mendengarkanmu. Beri aku seratus hidangan di menu. Dia mengangkat satu jari. Apa? Manajer Liu tercengang. Dia belum pernah mendengar ada orang yang memesan seperti ini. Bukankah itu terlalu berlebihan? Nasib naga Betty juga sedikit terkejut. Oh iya, aku hampir lupa. Kalian belum makan. Saat ini, Tan Menglu tiba-tiba menyadari dan sepertinya teringat bahwa dia memiliki teman di sampingnya. Dia berkata lagi, Oh iya, beri mereka masing-masing satu hidangan sesuai menunya. Betty. Chong Xiaokian dan yang lainnya. Ini. Manajer Liu tercengang dan tidak tahu harus berkata apa. Apa yang masih kamu lakukan di sini? Cepat pesan makanannya. Apa kamu memaksaku menjadi gila? Tan Menglu berkata dengan galak dan menatap Manajer Liu. Ya, 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 saya akan pergi dan memesan sekarang. Mendengar ini, Manajer Liu tidak berani tertegun lagi. Dia buru-buru menganggup dan menuruti perintah pihak lain. Semuanya, jangan terlalu sopan. Perlakukan saja ini seperti rumahmu sendiri. Makan dan minum sesukamu, kata Tan Menglu dengan santai. Nasib naga Betty memandang Tan Menglu dengan jijik. Anda membuatnya terdengar lebih baik daripada bernyanyi. Ini tidak seperti Anda sedang mentraktir. Di sisi lain, berita tentang emas kecil yang mengeluarkan sejumlah besar biji kelas alam semesta yang berharga menyebar dengan cepat. Banyak kekuatan di planet lagu Bella Diri mengetahui dengan jelas. Mereka juga tahu bahwa seekor naga ganas telah datang ke planet lagu Bella Diri. Lagi pula, dia bisa dengan mudah mengambil harta karun itu. Orang hanya bisa membayangkan betapa menakutkannya latar belakang gadis kecil ini. Apakah kamu mendengar, sekelompok anak muncul di surga di bumi. Mereka dapat dengan mudah mengeluarkan olas, Phoenix Blood Silver, dan biji kelas alam semesta berharga lainnya. Tentu saja, aku mendengarnya. Aku ada di sana saat itu. Biji yang diambil gadis kecil itu sudah cukup untuk membeli lebih dari seribu bintang lagu Bella Diri. Itu terlalu menakutkan. Dari mana asal anak-anak ini? Bagaimana mereka bisa memiliki harta yang begitu menakjubkan? Apakah kamu perlu bertanya? Mereka pastilah keturunan langsung dari suatu keluarga kuno, atau bahkan keturunan dari keluarga sage. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa begitu kaya dan sombong? Sepertinya kita perlu mengingatkan keturunan kita untuk tidak menyinggung leluhur kecil ini. Jika tidak, kita tidak tahu pukulan besar macam apa yang mungkin kita provokasi. Pukulan besar itu bukanlah orang yang mampu disinggung oleh bintang lagu Bella Diri Kita. Para eselon atas dari banyak kekuatan sedang berdiskusi dengan sengit. Kekayaan mewakili kekuatan dan pengaruh. Seseorang yang bisa mengambil begitu banyak harta pasti memiliki kekuatan yang tak terbayangkan di belakangnya dan kekuatan yang tak terbayangkan. Beberapa vaksi ingin berteman dengan Xiao Jin dan yang lainnya, tetapi vaksi lain ingin memanfaatkan mereka. Bagaimanapun, uang sangat menggiurkan, dan Xiao Jin serta yang lainnya hanyalah sekelompok anak-anak, yang segera membangkitkan keserakahan mereka. Namun, kekuatan tersebut pada dasarnya bukanlah kekuatan manusia, melainkan kekuatan ras lain. Sebagian besar kekuatan yang ingin berteman dengan Xiao Jin dan yang lainnya adalah manusia. Bagaimanapun, ini adalah wilayah umat manusia. Jika mereka menyinggung sage umat manusia, kemana mereka bisa lari? Namun, kekuatan ras lain berbeda. Mereka datang ke Marsial Songstar untuk berbisnis. Jika bisnisnya tidak berjalan baik, mereka pasti sudah lama pergi. Oleh karena itu, akar mereka bukanlah pada bidang bintang umat manusia. Mereka bisa mengungsi kapan saja, jadi tentu saja, mereka tidak perlu terlalu takut pada sage ras manusia. Apakah kamu mendengar? Saat ini, sekelompok anak-anak di dekat surga di bumi benar-benar mengeluarkan sejumlah besar biji alam semesta. Setiap bagian sangat berharga, dan beberapa bahkan merupakan bahan untuk memurnikan alat suci. Bagaimana mungkin kita tidak mendengar berita penting seperti itu? Kita sudah mengetahuinya, jumlah biji alam semesta yang dia keluarkan saja tidak ternilai harganya. Dikatakan bahwa masih banyak lagi yang tidak diambil oleh gadis kecil itu. Dengan begitu banyak harta karun, kupikir bahkan sage pun akan menginginkannya. Keturunan langsung keluarga mana yang sekaya ini. Harta berharga seperti itu sebenarnya dibawa oleh sekelompok anak-anak. Apa mereka tidak takut dirampok? Saya kira kelompok anak-anak itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Mereka sudah lama terbiasa mendominasi. Atau mungkin mereka dilindungi dengan baik oleh keluarganya dan tidak punya ide untuk dirampok. Para ahli dari beberapa kekuatan sedang berdiskusi di antara mereka sendiri, dan mata mereka dipenuhi dengan keserakahan. Menarik. Kalau begitu, kenapa kita tidak melakukannya? Kalau kita bisa mengambil semua harta dari kelompok anak-anak itu, maka kita akan kaya raya. Kita tidak perlu bekerja seumur hidup. Secercah cahaya melintas di mata seseorang. Jelas sekali, dia ingin merampok mereka. Benarkah begitu? Kami tidak membutuhkan banyak. Bahkan satu biji saja sudah cukup untuk kita habiskan bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Terlebih lagi, gadis kecil itu memiliki banyak sekali biji. Cukup untuk kita bagikan. Masalahnya adalah kekuatan dibalik gadis kecil itu tidak sederhana. Jika kita mengambil tindakan, saya khawatir tidak akan ada tempat bagi kita di wilayah manusia. Kita pasti akan diburu. Hei hei, sangat bodoh. Mungkinkah kita hanya bisa bertahan hidup di wilayah manusia? Setelah mendapatkan begitu banyak harta, kami sudah lama melarikan diri ke wilayah lain, seperti wilayah bintang yang dikuasai oleh ras iblis, wilayah bintang yang dikuasai oleh ras elemental, dan seterusnya. Kami sama sekali bukan manusia, jadi tidak perlu gantung diri di pohon ini. Itu benar. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan dibalik kelompok gadis kecil itu, selama kita melakukan ini, kita akan segera melarikan diri. Tidak peduli betapa marahnya kekuatan super itu, alam semesta begitu luas dan tidak terbatas. Kita bisa bersembunyi kemanapun kita mau, dan mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Bukan tidak mungkin melakukan ini, tapi gadis-gadis kecil itu tidak bisa dianggap enteng. Di permukaan, mereka tidak memiliki pengawal di dekatnya, tapi aku tidak percaya bahwa keluarga sekuat itu tidak memiliki pelindung. Memang benar, begitu kita mengambil tindakan, aku khawatir kita harus menghadapi ahli kekuatan super di belakang gadis-gadis itu. Dengan kekuatan kita sendiri, kita hanya akan membuat diri kita sendiri mati. Kita semua akan menjadi umpan meriam. Banyak tokoh besar sedang berdiskusi dengan sengit. Mereka juga ingin melakukan sesuatu, tetapi mereka juga tahu bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Tidak ada seorang pun di alam semesta ini yang bodoh. Jika gadis kecil itu mendapat dukungan dari keluarga super, meski mereka tidak memiliki pengawal di permukaan, pasti akan ada pelindung dalam kegelapan. Lagi pula, orang tua manapun tidak akan merasa nyaman jika anak-anak kecil seperti itu pergi keluar. Mereka pasti akan mengatur langkah-langkah keamanan lengkap di sekitarnya. Jika mereka berani mengambil tindakan, mereka pasti akan terkena pukulan langsung. 2663. Jangan khawatir tentang itu. Aku sudah menemukan seorang penolong. Pada saat ini, seorang makhluk kuat angkat bicara. Sebenarnya, saat masalah ini terjadi, saya segera melaporkannya kepada penguasa kekuatan di belakang saya. Orang itu adalah orang suci yang kuat dan kekuatannya tidak dapat diduga. Ia mengungkapkan ketertarikannya pada biji kelas alam semesta milik gadis kecil itu. Di dalamnya terdapat harta karun yang telah dicarinya selama berhari-hari tetapi tidak dapat ditemukan. Nilainya sungguh tak terukur. Tuhan ini bahkan mengatakan bahwa jika perlu, Anda dapat langsung memanggilnya, dan dia secara pribadi akan menyerang dan membunuh semua harta karun dalam satu serangan. Apa? Banyak pakar ras asing yang terkejut dan tidak percaya. Mereka tidak pernah berpikir bahwa masalah ini akan membuat para orang suci khawatir. Dapat dikatakan bahwa level masalah ini telah meningkat sepenuhnya. Meskipun mereka tahu bahwa harta karun gadis kecil itu tak ternilai harganya dan bahkan para sage pun akan menginginkannya, mereka tidak menyangka para sage begitu tidak tahu malu hingga secara pribadi mengambil tindakan untuk merebutnya. Bolehkah aku tahu siapa tuan ini? Seorang pakar ras asing bertanya dengan hati-hati. Itu adalah harimau sengit petapa agung dari klan iblis kita. Dikatakan bahwa kekuatannya telah mencapai alam kuno tengah dan telah memahami hukum ruang dan waktu. Kekuatan tempurnya tak terduga. Bahkan di antara para sage, ia adalah eksistensi yang sangat kuat. Pakar itu dipenuhi dengan kekaguman dan penyembahan berhala. Jika orang suci dari klan iblis bertarung di wilayah manusia, aku khawatir itu akan melanggar tabu besar. Ini mungkin menyebabkan konflik antara klan manusia dan klan iblis. Aku khawatir itu tidak baik. Seorang pakar ras asing berkata dengan ragu-ragu. Itulah sebabnya kami membutuhkan kalian untuk bergerak. Tuhan itu adalah perlindungan terakhir kami. Jika kami benar-benar tidak bisa merebut harta karun itu, kami hanya bisa memanggil Tuhan itu. Tentu saja, Tuhan itu telah membuat persiapan untuk ini, dan telah mempertimbangkan konsekuensinya. Paling-paling, dia tidak akan pernah menginjakan kaki di wilayah manusia lagi selama sisa hidupnya. Bagaimanapun, selama kita bertindak cukup cepat, bahkan para sage ras manusia pun tidak akan bisa bereaksi. Kemudian, Fiat Tiger sage akan bisa kabur dengan mudah. Begitu kita kembali ke wilayah ras iblis, betapapun marahnya ras manusia, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap kita. Itu penuh percaya diri, menunjukkan bahwa mereka telah memikirkan semua rencana. Jadi begitu. Banyak ahli ras alien yang mau tidak mau menganggup dan memahami rencana pihak lain. Dapat dikatakan bahwa serangan Fiat Tiger Grid sage hanyalah garis pertahanan terakhir, dan kekuatan utamanya tetaplah mereka. Namun, begitu sage agung harimau sengit mulai bergerak, itu berarti dia telah melepaskan semua kepura-puraan ramahnya. Tentu saja, jangan khawatir, selama kamu membantu Tuhan memperoleh biji tingkat alam semesta itu, Tuhan pasti akan memberimu hadiah yang besar. Dia pasti tidak akan mengecewakan kerja keras semua orang. Kilatan dingin melintas di mata pakar ras asing itu. Tentu saja, jika kamu ingin mengambil keuntungan dari kami, atau mempunyai ide licik lainnya, atau bahkan ingin membocorkan berita tentang rencana ini, kamu akan membuat marah seorang saint. Pikirkan konsekuensinya dengan hati-hati. Tidak ada gunanya bahkan jika kamu bersembunyi dari pihak lain. Ujung alam semesta. Para ahli dari ras asing tercengang. Jelas sekali, kata-kata ini merupakan ancaman, dan mereka menggunakan wortel dan tongkat. Ini juga berarti mereka tidak bisa menolak rencana ini. Saya mengerti, merupakan kehormatan bagi kami untuk bekerja untuk Anda. Kelompok pakar ras asing ini tidak berdaya. Mereka terpaksa menaiki kapal bajak laut. Dalam sekejap mata, tiga hari tiga malam telah berlalu. Tan Menglu, Chong Xiao Qian, Xiao Jin, dan anak-anak lainnya telah tinggal di dunia surgawi selama tiga hari tiga malam. Mereka penuh energi dan makan tanpa henti. Makanan dalam jumlah besar dikirimkan kepada mereka seperti jalur perakitan. Para koki dari Celestial World praktis kelelahan sampai mati. Meskipun mereka memiliki budidaya yang tinggi, mereka tidak mampu memasak selama tiga hari tiga malam. Pekerjaan dengan intensitas tinggi. Mereka ingin memprotes tindakan tersebut. Namun, begitu Tan Menglu marah, mereka tidak berani melawan. Mereka hanya bisa dengan patuh memasak untuk Tan Menglu dan anak-anak lainnya. Beberapa hari ini, bisa dikatakan mereka benar-benar kelelahan. Saat ini, di sekitar kamar pribadi, sudah ada tumpukan piring kecil. Para pelayan di sekitarnya tercengang. Karena meski makan begitu banyak, perut Tan Menglu dan anak-anak lainnya masih kempes. Mereka tidak merasa kembung sama sekali. Kenyataannya, hal ini sudah diduga. Tan Menglu adalah monster. Sebagai seorang Tau Tai, perutnya seperti lubang hitam. Ada juga Fate Dragon Betty, Black Hole Worm Xiao Qian, Golden Slimy Xiao Jin, Del. Mereka semua adalah makhluk yang kuat. Nafsu makan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Mereka bisa dengan mudah makan selama tiga hari tiga malam. Itu terlalu mudah. Lumayan. Makanan di sini lumayan. Aku hanya makan sedikit. Anggap saja sebagai hidangan pembuka, Camilan. Tan Menglu berkata dengan santai. Setelah menghabiskan hidangan terakhir, dia menyatakan bahwa itu hanya Camilan. Camilan. Mendengar ini, semua pelayan, Koki, dan manajer di Taveran Heaven on Earth ketakutan setengah mati. Mereka berkeringat banyak, jika makanan tersebut hanya sekedar jajanan, lalu makanan utamanya seperti apa. Tidak mungkin sebulan, kan? Meskipun itu adalah sebuah restoran, mereka juga keluar untuk berbisnis. Semakin banyak pelanggan makan, semakin baik. Namun, jika mereka terus memasak dengan intensitas tinggi, hal itu dapat membunuh mereka. Cukup, Kak Menglu. Jangan bilang kamu sudah lupa kenapa kita datang ke planet lagu bela diri. Kalau kita makan dan minum di sini seharian, netizen bajingan itu pasti sudah kabur. Bagaimana kita bisa menghajar mereka? Kalau kami tidak muncul, saya khawatir netizen itu akan menertawakan kami sampai mati. Apakah kita masih bisa mengangkat kepala di masa hidup ini? Kami bahkan tidak punya nama untuk mendukung kami. Chong Xiaokian sudah sedikit tidak sabar. Dia mengepalkan tangannya. Hei hei, apa menurutmu aku jadi bos tanpa alasan? Jangan mengira aku sudah makan beberapa hari ini. Saya tidak menunda bisnis saya sama sekali. Aku sudah mengatur agar para bajingan itu datang ke alun-alun pusat Marsial Song Planet untuk bertarung di siang hari. Jika mereka tidak datang, berarti mereka pengecut. Tan Mengluterkeke, menunjukkan bahwa meskipun dia sedang makan, minum, dan membuang sampah, dia masih bisa melakukan hal kedua kapan saja. Ini semua karena pelatihan. Oh iya, saya hampir lupa kalau Suster Menglu telah mengembangkan keterampilan multitasking karena bermain game. Anda bisa menonton acara TV, bermain game, makan, minum, bahkan menyaling pekerjaan rumah pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, Chong Xiaokian juga teringat akan keterampilan saleh yang telah dikembangkan Tan Menglu. Senang rasanya kamu tahu bosmu kuat. Tan Menglu berdiri dengan tangan di belakang punggung, tampak bangga. Saudari Menglu, lalu tunggu apa lagi? Ayo cepat bergerak. Aku tidak sabar untuk menghajar para bajingan itu hingga menjadi kepala babi. Chong Xiaokian berteriak. Dia ingin memamerkan keagungannya sebagai raja. Jika dia tidak menunjukkan kepada netizen bodoh itu betapa kuatnya dia, dia tidak akan tahu mengapa bunganya begitu merah. Ayo pergi. Tan Menglu mengungkapkan ekspresi yang sangat galak. Dia sudah makan dan minum sampai kenyang. Sudah waktunya untuk mulai berbisnis. Simpan kembaliannya. Xiao Jin berdiri, tanpa ekspresi. Dia dengan santai membuang sepotong olaskin. Terima kasih bos. Kelompok staff taferen heaven on earth berterima kasih. Mereka semua yakin. 2664 Planet Lagu Beladiri, Alun-Alun Pusat Di bawah pimpinan Tan Menglu, Chong Xiaokian, Xiao Jin, dan anak-anak lainnya tiba di Central Square dengan agresif. Tempat ini bisa dianggap sebagai alun-alun terbesar di Marsial Song Planet. Ada air mancur besar di tengahnya, dan pepohonan ditanam di mana-mana. Pepohonan rimbun dan rimbun, seperti taman. Banyak orang dari Marsial Song Planet akan datang ke alun-alun ini untuk berjalan-jalan. Kakak Menglu, apakah orang-orang itu benar-benar akan datang? Apakah mereka mendukung kita? Chong Xiaokian melihat sekeliling, mencoba menemukan para pengganggu permainan itu. Namun, terlalu banyak orang di sekitar. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia tidak dapat menemukan lawan. Lebih baik jika mereka mendukung kita. Dengan begitu, kita bisa menertawakan para pengecut itu. Mari kita lihat bagaimana mereka akan bertahan di dunia game. Aku akan merusak reputasi para bajingan itu. Tan Menglu memasang ekspresi percaya diri, menunjukkan bahwa dia sudah membuat persiapan. Jika kelompok pengganggu berani datang, dia akan memberi mereka pelajaran. Dia akan memberi tahu mereka betapa kuatnya dia dan betapa kejamnya masyarakat. Jika orang-orang itu tidak berani datang, dia akan mengungkit masalah ini di internet dan membiarkan semua orang menertawakan para pengecut itu. Tidak peduli apa, dia akan tetap menang. Memang benar, entah mereka datang atau tidak, kita akan menang. Chong Xiaokian segera merasa bahwa dirinya berada dalam posisi yang tak terkalahkan, dan segera merasa lega. Hei hei, kamu ingin merusak reputasi kami. Bermimpilah, jangan mengira hanya kamu yang berani menemui kami secara offline. Jika kamu ingin bertarung, kami akan menemanimu sampai akhir. Keluarlah, mari kita lihat siapa yang takut pada siapa. Saat ini, empat atau lima loli muncul di depan mereka. Mereka tampak berusia tujuh atau delapan tahun, dan semuanya tampak seperti boneka. Mereka diukir dari batu giyok dan terlihat sangat lucu. Meskipun mereka tidak terlalu tinggi, mereka semua memakai kacamata hitam besar. Mereka tampak seperti bos ketika mereka berjalan dengan agresif. Kelompok loli setelah dengan jelas mendengar percakapan antara Tan Menglu dan yang lainnya. Hei hei, pakai kacamata hitam saat keluar berkelahi. Apa kamu tidak tahu malu? Tan Menglu mencibir. Siapa yang memakai kacamata hitam? Penampilan macam apa itu? Ada lingkaran hitam di bawah mata, mengerti. Mendengar ini, salah satu loli pirang meledak marah. Apa? Lingkaran hitam? Chong Xiaokian terkejut mendengarnya, dan ekspresi serius muncul di wajahnya. Seperti yang diduga, lingkaran hitam di bawah matamu begitu besar hingga terlihat seperti kacamata hitam. Ini akibat bermain game semalaman selama minimal sebulan. Tekad dan kekuatan mental seperti ini tidak bisa dianggap remeh. Sepertinya kamu laki-laki bukan orang biasa. Hmm, lumayan. Sepertinya masih ada orang di sini yang tahu apa yang baik untuk mereka. Mereka dapat melihat bahwa wanita ini tidak biasa, tidak seperti gadis datar yang tidak memiliki penglihatan. Sepertinya kamulah bosnya di sini. Loli berambut emas sangat puas dengan penglihatan Chong Xiaokian. Kamu juga memiliki penglihatan yang bagus. Kamu benar-benar dapat melihat bahwa raja ini tidak biasa. Chong Xiaokian segera mengungkapkan ekspresi simpatik. Dia sudah bersikap rendah hati, tapi dia masih bisa mengatakan bahwa dia adalah raja sejati. Seperti yang diharapkan, tidak peduli bagaimana dia mencoba menyembunyikan oranya, mustahil untuk menyembunyikannya. Siapa gadis ceper itu? Mulutmu beracun sekali. Sepertinya kamu wanita yang berlidah tajam itu. Ingat, kamu bukan hanya miskin tapi juga jelek. Tan Menglu menjadi gila dan menatap loli pirang itu. Itu benar. Kamu bahkan dapat melihat melalui ini. Jika aku tidak salah, maka itu adalah permainan yang fanatik. Bukan urusanmu, makanlah nasimu. Loli pirang itu memperlihatkan ekspresi percaya diri. Mendengar ini, Tan Menglu kaget. Kamu sebenarnya tahu ide gameku. Dari mana kamu mengetahuinya? Dia merasa latar belakangnya telah terlihat jelas. Haha, tentu saja informasi adalah hal terpenting dalam permainan. Hanya dengan mengenal diri sendiri dan musuhmu kamu bisa memenangkan setiap pertarungan. Tentu saja kami datang dengan persiapan. Loli berambut biru di sampingnya sedang memegang sebuah buku besar di tangannya. Dia memancarkan aura intelektual. Benar? Aku lupa memperkenalkan diri. Ide gameku adalah, kesedihan bukan alasan untuk menangis. Bodohlah. Dia memberitahunya nama pengguna online-nya. Jadi itu kamu, kamu bajingan. Berapa kali kamu menyergapku? Kamu membunuhku setiap kali kamu bangkit kembali. Kali ini, aku akhirnya menemukan orang yang sebenarnya. Chong Xiaokian segera berteriak dan menggosok kedua telapak tangannya. Sepertinya kebencian lama dan baru telah tersulut. Bodoh. Tentu saja kami harus membunuh semua orang dalam pertempuran. Apakah menurutmu kami akan memberimu kesempatan untuk melawan? Gunakan otak Anda yang sebesar buah kenari dan pikirkanlah. Jika Anda tidak dapat memahaminya, jangan main-main. Kembalilah dan belajarlah dengan giat. Kelas adalah tempat untukmu, kata Loli berambut biru dengan nada menghina. Apa? Wanita yang kejam. Dia menyuruhku kembali dan belajar. Chong Xiaokian tampaknya mengalami pukulan telak dan sedikit autis. Xiaokian, jangan takut padanya. Dia hanya menggertak. Jangan takut padanya. Tan menglu menyemangati Chong Xiaokian. Xiaokian, apakah itu namamu di kehidupan nyata? Kalau tidak salah, ide Anda seharusnya. Dunia tidak salah, bukan saya. Loli berambut biru memandang Tan menglu dan yang lainnya dan berkata, Saya juga tahu ide Anda seperti punggung tangan saya. Itu adalah, kamu tidak tahu apa-apa tentang takdir, kamu dapat memiliki segalanya dalam mimpimu, my kelemahan terbesar adalah ingatanku. Dia menunjuk pada Fate Dragon Betty, Cloud Dream Dragon Titus, Memory Dragon Mabel, dan Dragon Well PS lainnya. Dia sepertinya mengenal Chong Xiaokian dan anak naga lainnya seperti punggung tangannya. Oh, dan kamu. Loli berambut biru menatap Xiaojin di akhir, dan ekspresinya tampak menjadi sangat serius. Kamu adalah musuh terbesar kami kali ini. Ide kamu adalah, mahal bukan kelemahanmu, tapi kelemahanmu. Apa? Orang ini adalah Taipan yang tercelah, tidak tahu malu, dan tercelah menjadi mahal bukan kelemahanmu, tapi kelemahanmu. Mendengar ini, Loli berambut emas dan orang lain di belakangnya terkejut. Mereka memandang Xiaojin dengan tidak percaya seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Bajingan inilah yang membuat kami menderita kekalahan dan kemunduran paling serius dalam karir game kami. Dia membuat kami menghadapi hari tergelap dalam hidup kami dan hampir membuat kami menyerah dalam permainan dan kembali belajar. Alasan mengapa kami sepakat untuk bertarung kali ini adalah untuk menyelesaikan masalah dengan Taipan yang tidak tahu malu ini. Loli berambut emas mengatupkan giginya. Memikirkan kembali apa yang terjadi di dalam game, dia masih merasa hari ini adalah hari yang gelap. Taipan ini adalah musuh mereka yang terkuat, terbesar, dan terburuk. Pada hari itu, beberapa dari mereka sangat bersemangat. Mereka mendominasi dunia game dan tidak terkalahkan. Dengan keterampilan bermain game mereka yang luar biasa dan pemahaman mendalam tentang game tersebut, mereka menduduki sepuluh besar peringkat kekuatan game. Namun, pada hari itu, Taipan tak tahu malu, menjadi mahal bukan kelemahanmu, tapi kelemahanmu, muncul. Bajingan ini turun dari langit di atas awan berwarna-warni, mengenakan peralatan enam dewa yang terkenal di dunia game. Atributnya begitu kuat hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bajingan ini tidak tahu apa-apa. Dia hanya mengandalkan perlengkapan bagusnya dan satu tebasan. Pada akhirnya, dia membunuh mereka dengan satu tebasan dan mengosongkan bar HP mereka. Mereka menyerang Taipan yang berdiri diam dan bahkan menghancurkan dirinya sendiri, tetapi Taipan ini baik-baik saja. Dia hanya kehilangan setetes HP. Bajingan ini tidak bersalah dan memandang mereka dengan bingung. Pada hari itu, keyakinan mereka runtuh. Posisioning apa, skill apa, pengetahuan apa tentang game itu, semuanya menjadi sia-sia. Tidak peduli berapa banyak pelatihan yang mereka lakukan, mereka tidak bisa menghentikan tebasan Taipan ini. 2665 Belakangan, mereka masih belum yakin dan menantang Xiao Jin puluhan kali. Namun, mereka semua terbunuh secara instan. Tidak peduli bagaimana mereka bergerak, tidak ada gunanya. Mereka sama sekali tidak bisa memblokir senjata dewa terkuat di dalam game. Setelah dibunuh berulang kali, mereka benar-benar putus asa dan menjadi putus asa. Mereka memutuskan untuk menghentikan permainan ini dan tidak bermain-main dengan Taipan ini lagi. Mereka siap untuk beralih ke permainan lain. Namun, mereka tidak menyangka Taipan tak tahu malu ini seperti mimpi buruk. Tidak peduli permainan mana yang mereka ikuti, Taipan yang tidak tahu malu ini akan mengikuti mereka. Apalagi dia mencapai puncak dalam waktu sesingkat mungkin. Ketika mereka masih di desa pemula, Bajingan ini memperoleh segala macam tempat pertama dalam permainan dan memperoleh segala macam hadiah. Dia menghancurkannya begitu saja. Tidak peduli seberapa keras mereka bekerja, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Taipan tercela ini. Hal yang paling dibenci adalah Taipan ini memiliki banyak bawahan. Sekelompok dari mereka datang untuk menjilatnya, dan mereka tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Oleh karena itu, bisa dibayangkan kebencian mereka terhadap Xiao Jin. Bahkan tiga sungai tidak dapat menghanyutkannya. Bajingan Taipan, kali ini kami di sini untuk menyelesaikan masalah dengan Anda. Kami akan membiarkan Anda merasakan penghinaan, kebencian, dan kebencian yang kami derita akhir-akhir ini. Kami akan memberi tahu Anda betapa murkanya seperti dewa permainan. Loli pirang itu mengepalkan tangannya dan mengatupkan giginya. Loli lainnya juga melebarkan mata mereka dan menatap Xiao Jin dengan marah. Selesaikan skornya. Siapa kamu? Xiao Jin mengedipkan matanya dan bertanya dengan bingung. Ah siapa kita? Mendengar hal tersebut, loli pirang, loli berambut biru, dan yang lainnya sepertinya mendapat pukulan telak. Mereka tidak menyangka Taipan ini akan melupakan mereka sepenuhnya. Ini bahkan lebih menyedihkan dan memalukan daripada mengalahkan mereka. Berhentilah berpura-pura. Kami sudah menantangmu berkali-kali dan kamu sebenarnya tidak ingat siapa kami. Apakah kamu bercanda? Cepat dan ingat kami. Loli berambut merah di sampingnya marah. Saya minta maaf. Xiao Jin memikirkannya dengan serius. Saya masih tidak ingat siapa Anda karena terlalu banyak orang yang menantang saya. Saya benar-benar tidak memiliki kesan apapun. Dia menjawab dengan jujur. Dia mengatakan bahwa dia hanya bermain game untuk menghabiskan waktu. Kadang-kadang, dia mengeluarkan sejumlah uang untuk menambah akunnya. Kadang-kadang, dia mendapat tempat pertama. Faktanya, dia tidak tertarik bermain game. Dia hanya tertarik mengeluarkan uang. Apa? Mendengar jawaban yang tulus, Loli Pirang dan yang lainnya menjadi semakin marah. Mereka telah dengan susah payah bersiap untuk membalas dendam hari ini, tetapi sekarang mereka menghadapi situasi seperti itu. Apa inti dari rencana mereka? Dia berpikir bahwa mereka adalah musuh terbesarnya, tapi dia tidak mengenali mereka. Dia bahkan tidak mengingatnya. Dia tidak memiliki kesan apapun terhadap mereka sama sekali. Lelucon macam apa ini? Bagus, sangat bagus, Anda Taipan. Anda memang musuh terhebat, terkuat, dan paling jahat yang pernah kami temui. Hanya beberapa kata dari Anda benar-benar berhasil menyerang kami sedemikian rupa. Loli berambut biru mengertakkan gigi. Meskipun dia adalah otak dari kelompok lolis ini, dia masih mendapat pukulan berat. Butuh banyak usaha baginya untuk pulih dari pukulan seperti itu. Sepertinya aku benar-benar telah melakukan sesuatu yang buruk padamu. Meski aku tidak tahu apa itu, terimalah permintaan maafku. Ini hanyalah hadiah kecil untuk menunjukkan rasa hormat saya. Xiao Jin mengungkapkan ekspresi minta maaf. Dengan lambayan tangannya, dia mengeluarkan setumpuk permata dan langsung meletakkannya di depan loli pirang dan yang lainnya. Tiba-tiba, permata tersebut memancarkan cahaya yang menyilaukan, hampir membutakan mata orang-orang di sekitarnya. Ini adalah hadiahku untukmu. Silakan mengambilnya. Dia berkata pada loli pirang dan yang lainnya. Taipan tak tahu malu. Melihat adegan ini, loli berambut biru sangat marah. Anda sebenarnya ingin menggunakan uang untuk mempermalukan kami. Apakah menurut Anda kami adalah orang yang mudah dibeli dengan uang? Lelucon macam apa ini? Jangan meremehkan kami. Dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Kak, kamu benar. Aku tidak akan dirusak oleh uang. Cepat ambil uang busukmu itu. Loli pirang itu tergagap. Matanya terbuka lebar. Dia belum pernah melihat uang sebanyak itu dalam hidupnya. Kamu, kamu ingin menggunakan sedikit uang untuk membeli kami. Menurutmu apa jiwa mulia kami? Jangan, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan uang. Loli berambut merah itu sangat keras kepala, tapi matanya mengkhianatinya. Tampaknya matanya pun telah berubah menjadi bentuk permata. Loli lainnya juga tercengang. Sepertinya mereka meneteskan air liur ke seluruh tanah. Apakah begitu? Dengan jumlah permata yang sedikit, aku memang meremehkanmu. Ketulusan saya memang tidak cukup. Bagaimana dengan ini? Apakah ketulusanku cukup? Xiao Jin melambaikan tangannya, dan dengan suara gemerincing, tumpukan permata lainnya muncul di tanah, mekar dengan cahaya seperti matahari. Banyak orang dialun-alun tanpa sadar menoleh dan terkejut. Cukup, ambil kembali uangmu yang busuk itu. Loli berambut biru itu setengah mati karena marah. Dia masih ingin mengatakan sesuatu. Namun kali ini, Loli pirang di sebelahnya bergegas dan langsung memeluk tumpukan permata tersebut. Wajahnya dengan lembut mengusap permata itu, memperlihatkan ekspresi puas. Kamu, apa yang kamu lakukan? Kamu benar-benar menunjukkan ekspresi yang memalukan di depan musuh. Skandal yang luar biasa. Melihat ini, Loli berambut biru sangat marah. Sebelum dia bisa melakukan apapun, orang-orangnya sendiri benar-benar mengkhianatinya dan menunjukkan ekspresi tidak berguna. Itu terlalu memalukan. Tapi, tapi dia berkata bahwa dia akan memberikan permata ini kepada kita. Maka permata ini menjadi milik kita. Loli pirang itu mengedipkan matanya, tapi tubuhnya tidak bergerak. Jangan tertipu, jangan tertipu. Ini adalah skema Taipan Bajingan ini. Dia ingin menggunakan uang untuk merusak jiwa kita dan merusak kepribadian mulia kita. Loli berambut biru mengertakkan gigi. Tetapi kami harus membayar sewa dan air bulan depan. Saat ini, kami tidak punya satu sen pun di rekening kami. Loli pirang itu mengedipkan matanya. Ya, jika kami tidak membayar sewa, pemilik rumah akan mengusir kami bulan depan. Kami bahkan tidak punya uang untuk makan. Kami harus minum air setiap hari untuk bertahan hidup. Jika ini terus berlanjut, kami hanya bisa kelaparan dan tidur di bawah jembatan. Yang paling penting, kami bahkan tidak mampu membayar biaya internet. Kami tidak bisa online sama sekali. Satu demi satu Loli berbicara tentang kesulitan mereka saat ini. Ini. Loli berambut biru tidak bisa berkata-kata. Kata-kata teman-temannya seperti guntur, memberinya pukulan telak. Dia tidak bisa berkata-kata. Astaga. 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 Pada saat ini, musuh muncul di sekitar. Mereka tampaknya ahli dari berbagai ras, dan kekuatan mereka tampaknya telah mencapai puncak kesengsaraan petir. Mereka turun dari langit dan mengelilinginya, tampak garang dan ganas, memancarkan aura pembunuh yang mengerikan. Ketika orang-orang di alun-alun melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka segera melarikan diri, tidak berani tetap di tempat mereka berada. Hei hei, kalian akhirnya sendirian. Bocah, datang dan lihat seperti apa dunia orang dewasa. Serahkan semua hartamu. Makhluk kuat dari ras macan mencibir, memandang Xiao Jin dan yang lainnya dengan aura pembunuh. 2666 Sudah berakhir, gadis-gadis kecil ini sudah tamat. Orang-orang jahat memperhatikan mereka. Sudah kubilang jangan pamer kekayaanmu. Sekarang mereka dalam masalah. Alien-alien keji ini, beraninya mereka berperilaku kejam di wilayah umat manusia. Idiot, jangan bertindak gegabuh. Apa kamu tidak melihat betapa kuatnya alien ini? Mereka bahkan memiliki ahli rilem retribusi petir. Jika kita bertindak gegabuh, kita akan mati di tangan mereka. Iya, keberanian juga membutuhkan kekuatan. Jangan gegabuh dan membuang nyawamu. Banyak orang di alun-alun juga melihat pemandangan ini. Mereka semua menggelengkan kepala dan menghela nafas, mengira gadis kecil ini sudah tamat. Mereka sudah menjadi sasaran para penjahat. Meskipun planet lagu Beladiri adalah tempat yang relatif aman, tidak ada harta karun yang tiada tarannya di sana. Jika ada, bahkan angkatan bersenjata planet lagu Beladiri tidak akan mampu menekan alien yang gelisah ini. Jelas sekali, harta yang dimiliki gadis-gadis kecil ini sudah cukup untuk membuat alien ini mengambil tindakan. Bahkan jika mereka tidak bisa memasuki wilayah umat manusia di masa depan, mereka tidak peduli. Beberapa manusia ingin bertindak berani, tapi setelah melihat perbedaan kekuatannya, mereka mundur. Bagaimanapun, mereka menghargai hidup mereka dan tidak mampu mati di tempat seperti ini. Astaga gelombang! Dengan kemunculan ahli klan Harimau, para alien yang ingin mencuri harta karun tidak dapat menahan diri lagi. Satu demi satu, mereka muncul dari segala arah. Pada akhirnya, jumlahnya lebih dari seribu. Masing-masing memiliki aura yang kuat. Banyak dari mereka adalah ahli alam retribusi petir, namun tidak satupun dari mereka yang mencapai tingkat orang suci abadi. Lagipula, ahli tingkat ini tidak bisa dengan mudah dikirim ke wilayah umat manusia. Ini adalah aturan setiap ras. Apa yang kalian coba lakukan? Lolita berambut biru memandang sekelompok ahli ras asing dengan sikap tidak ramah, matanya dipenuhi keganasan. Dia sudah kesal dengan teman-temannya yang tidak berguna. Sekarang, dia dipenuhi amarah. Namun kini, alien-alien tersebut justru keluar untuk membuat keributan. Bukankah ini menambah bahan bakar ke dalam api? KK, apa yang kita coba lakukan? Tidak bisakah kamu mengetahuinya? Serahkan tumpukan perhiasan di sebelah Anda. Kalau tidak, aku akan memberitahumu apa artinya berharap kamu mati. Salah satu pakar klan Harimau mencibir, niat membunuh melonjak. Bos, lihatlah kulit lembut dan daging lembut anak ini. Rasanya pasti enak. Mengapa kita tidak menangkapnya juga? Jika kita menjualnya, dia pasti akan menjadi budak kelas atas. Benar, kemasi semuanya dan bawa pergi. Mungkin kita bisa memanfaatkan situasi ini dan menculik mereka untuk mendapatkan uang tebusan. Kita pasti bisa menghasilkan banyak uang. Itu benar. Hanya anak-anak saja yang punya begitu banyak harta. Kalau begitu, keluarga di belakang mereka pasti punya banyak kekayaan. Kalau kita tidak memeras mereka dengan kejam, bagaimana kita bisa layak mendapatkan kesempatan sekali dalam A ini? Kesempatan seumur hidup. Banyak pakar ras asing mencibir ketika keserakahan muncul di mata mereka. Mereka menatap Lolita berambut biru, Chong Xiaokian, dan yang lainnya tanpa menyembunyikan niat mereka. Kalian kurang beruntung hari ini. Suasana hatiku sedang buruk hari ini. Ingatlah untuk memperhatikan kata-katamu di kehidupan selanjutnya. Loli berambut biru menatap sekelompok ahli asing. Apa? Sekelompok ahli ras asing awalnya ingin tertawa terbahak-bahak, mengejek Lolita ini karena berpikiran liar. Namun di detik berikutnya, Lolita berambut biru itu bergerak, meninju ke arah mereka. Ledakan. Dalam sekejap, seluruh Marsial Songstar tampak bergetar. Semua ki spiritual langit dan bumi membeku. Pada saat ini, semua makhluk hidup di Marsial Songstar tidak dapat bergerak, seolah-olah mereka sedang ditekan oleh kekuatan yang tidak diketahui. Ini. Banyak ahli ras asing yang merasa ngeri. Mereka juga menemukan bahwa mereka tidak dapat menggerakkan tubuh mereka, seolah-olah mereka sepenuhnya dikendalikan oleh suatu kekuatan. Bahkan mustahil bagi mereka untuk menggerakkan bola mata, apalagi berbicara. Dong. Dengan pukulan ini, tubuh para ahli ras asing yang jahat ini langsung hancur berkeping-keping. Dalam sekejap, mereka berubah menjadi debu dan menghilang begitu saja. Apa? Ketika semua orang sadar kembali, mereka semua tercengang. Mereka tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka lihat. Siapa Lolita berambut biru ini? Hanya dengan satu pukulan, dia mengubah semua ahli ras asing menjadi sampah. Para ahli ras asing itu bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Terlebih lagi, kekuatan pukulan ini telah diberikan secara maksimal. Energi tinju tidak bocor sama sekali. Semuanya mendarat di tubuh para ahli ras asing tersebut, tanpa merugikan apapun. Lingkungan sekitar tidak rusak sama sekali. Bisa dibayangkan kalau kekuatan Lolita berambut biru ini tidak hanya menakutkan, tapi dia juga menggunakannya dengan sempurna. Setiap 10 gram kekuatan yang dia keluarkan tidak akan bertambah atau berkurang 1 gram. Apakah kamu bercanda? Hanya dengan satu pukulan, semua ahli ras asing ini terbunuh. Ada lebih dari 100 ahli kesengsaraan guntur di antara mereka. Hampir semuanya berada di alam abadi setengah langkah. Bagaimana mereka bisa berubah menjadi debu begitu saja? Siapakah Lolita berambut biru ini? Apakah kamu perlu bertanya? Hanya alam abadi dan sage yang bisa membunuh ahli kesengsaraan guntur dengan mudah. Apa, Lolita berambut biru ini adalah seorang sage? Ya Tuhan, para ahli ras asing ini telah berhasil. Semua orang berdiskusi. Mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Mereka, kekuatan Lolita muda telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dia setidaknya telah mencapai alam abadi. Mereka terkejut. Bagaimanapun juga, seorang sage yang tinggi dan perkasa telah muncul di hadapan mereka begitu saja. Bagi manusia, sage bagaikan dewa. Fiu, membunuh banyak sampah dengan tinjuku. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Benar saja, menggunakan tinju untuk bernalar adalah cara tercepat. Lolita berambut biru menarik nafas dalam-dalam, memperlihatkan tampilan yang segar. Seolah-olah dia meminum sebotol air es pada hari-hari terpanas sepanjang tahun. Seluruh tubuhnya sangat jelas. Dia mengepalkan tangannya, menyebabkan tulangnya mengeluarkan suara letupan. Seolah-olah dia baru saja melakukan pemanasan, bahkan tidak mengambil nafas. Haha, kamu sudah selesai. Jika tetua mengetahui bahwa kamu membuka segel dan menggunakan kekuatanmu yang sebenarnya, dia pasti akan memberimu pelajaran. Lolita berambut merah itu tertawa terbahak-bahak, seolah sedang menikmati kemalangan orang lain. Diam, menurutmu siapa yang menyebabkan ini? Jika aku dibawa pergi oleh penatua, kalian tidak akan bisa mendapatkan keuntungan apapun. Kalian tidak akan bisa bermain game online di masa depan. Lolita berambut biru dengan keras mengetuk kepala Lolita berambut merah. Apa? Mendengar ini, wajah Lolita berambut merah dan kelompoknya langsung tenggelam. Jika mereka dibawa pergi oleh sesepuh, maka kehidupan bahagia mereka dalam makan dan menunggu kematian akan hilang. Kaka, sepertinya kita harus membunuh semua orang yang melihat kita. Bukankah itu akan menjaga rahasianya? Kata Lolita berambut merah dengan galak. Ya, aku bisa menelan semuanya dalam satu gigitan. Lolita pirang itu memamerkan giginya. 2667. Apa yang kamu telan? Apakah kamu mencoba menyerburuk keadaan? Loli berambut biru itu memukul kepala Loli pirang itu dan berkata dengan marah. Haha, aku tidak menyangka kamu menjadi begitu kuat. Kamu benar-benar berhasil menyingkirkan kentang goreng kecil ini. Apakah kamu tertarik menjadi bawahanku? Aku bisa memberimu gelar jenderal. Mata Chong Xiaokian berbinar saat melihat kekuatan Loli berambut biru itu. Dia segera ingin merekrutnya. Jika dia bisa mendapatkan begitu banyak bawahan yang kuat, bukankah dia akan mampu menentang surga? Dia bahkan mungkin bisa menggulingkan tirani bupati. Judul apa? Ini semua salahmu. Kalau bukan karena kamu, bagaimana bisa semuanya menjadi begitu besar? Loli pirang itu sangat marah. Apa? Apa yang kamu lihat? Kamu terlihat tidak senang. Jika kamu punya nyali, ayo bertarung. Tan mengelum meliriknya. Ayo bertarung. Siapa yang takut pada siapa? Aku sudah lama ingin menghajarmu. Loli pirang itu sangat marah. Suara mendesing. Dalam sekejap mata, dia berteleportasi. Dia secepat kilat dan muncul di depan Tan mengeluh dalam sekejap. Dia melontarkan pukulan yang sepertinya menghancurkan kehampaan. Kekuatan pukulan seperti itu sama sekali tidak kalah dengan Loli berambut biru. Faktanya, kekuatan Loli pirang itu bahkan lebih kuat. Namun, Tan mengeluh sudah menduga hal ini. Dia mengulurkan telapak tangannya. Dong. Tinju dan telapak tangan bertabrakan, segera menghasilkan gelombang kejut yang mengerikan. Dengan mereka sebagai pusatnya, tanah langsung meledak, menghancurkan tanah dalam radius puluhan mil. Orang-orang di segala arah menjadi lengah dan dikirim terbang. Bangunan di sekitarnya mudah hancur. Bahkan alun-alun terkenal dari planet lagu Beladiri di kejauhan pun hancur. Daerah sekitarnya rata dengan tanah. Tidak buruk, kamu sebenarnya bisa memblokir pukulanku. Loli pirang itu sedikit terkejut. Dia sudah tahu bahwa Tan mengeluh tidaklah sederhana. Dia terus-menerus memancarkan aura yang kuat, abadi, dan melahap. Namun, dia tidak menyangka bisa menahan pukulannya dengan begitu mudah, dan dengan cara yang begitu santai. Bentuk aslinya adalah Tauti, salah satu dari sepuluh binatang primordial. Ini adalah spesies sisa primordial yang paling ganas. Selain itu, potensi dan kecakapan bertarungnya tampaknya jauh melampaui Tauti pada level yang sama. Hati-hati, mata loli berambut biru itu menampakkan secercah cahaya saat kekuatan misterius beredar di pupil matanya. Seolah-olah dia telah melihat wujud asli Tan mengeluh. Tapi dia juga sedikit terkejut, karena secara umum, seorang Tauti dengan level ini akan sama laparnya dengan sekantong tulang. Karena nafsu makan sehari-hari seorang Tauti terlalu besar, mereka tidak dapat menemukan makanan yang cukup. Pada saat yang sama, Tauti juga merupakan binatang buas kuno yang tidak menghasilkan. Jika tidak dapat menemukan cukup makanan, Tauti secara alami akan merampok harta dan makanan ras lain. Tapi bagaimana ras lain bisa menanggung hal seperti ini? Jika itu adalah ras yang lemah, mereka hanya bisa menanggungnya. Namun, ras yang kuat pasti tidak akan melepaskan Tauti. Mereka akan diburu sepanjang jalan. Oleh karena itu, para Tau biasa sedang mencari makanan atau sedang dikejar. Mereka terluka di mana-mana dan fondasinya rusak. Seorang Tauti seperti Tan Menglu, yang makan sampai kenyang, sungguh unik. Dengan cara ini, Tauti yang kenyang akan sangat menakutkan. Potensi dan kecakapan bertarungnya juga jauh melampaui Tauti dengan level yang sama. Dia mungkin bisa menampilkan Tauti terkuat dalam sejarah. Apa yang kamu lihat, kamu masih punya waktu untuk berbicara dengan orang lain saat bertengkar denganku. Dengan suara deras, sosok Tan Menglu melintas, melintasi kehampaan. Dia meninju wajah loli berambut emas itu, langsung membuatnya terbang. Dia tergelincir di tanah sejauh beberapa ratus kilometer, menabrak bangunan di sepanjang jalan. Tauti tercelah, beraninya kau menyerangku secara diam-diam saat aku tidak siap. Mati. Loli berambut emas sangat marah. Meskipun dia telah dipukul, dia masih sangat bersemangat. Dia berjuang untuk merangkak dari tanah dan langsung terbang ke udara, bertarung sampai mati dengan Tan Menglu. Bang-bang-bang. Dalam sekejap mata, keduanya bertabrakan ratusan dan ribuan kali di udara. Setiap kali mereka bertabrakan, akan terjadi ledakan yang mengerikan. Kawah besar meledak dan banyak bangunan hancur. Meskipun mereka telah menekan kekuatan mereka, kerusakan yang mereka timbulkan masih sangat mencengangkan. Haha, kakak Menglu, izinkan aku membantumu. Chong Xiaokian berteriak dan segera menyerang ke depan. Astaga. Loli berambut merah segera bergegas keluar dan memblokir di depan Chong Xiaokian. Dia berkata dengan tenang, lawanmu adalah aku. Bentuk aslinya adalah Raja Serangga Lubang Hitam. Legenda mengatakan bahwa ia adalah spesies primordial yang telah punah. Saya tidak menyangka ia akan muncul sekarang. Dikatakan bahwa ras serangga lubang hitam adalah satu, dan seluruh kekuatan lubang hitam serangga dapat dianugerahkan kepada Raja Serangga Lubang Hitam. Dia sendiri setara dengan kekuatan seluruh ras. Semakin banyak serangga lubang hitam, Raja Serangga Lubang Hitam akan semakin menakutkan. Loli berambut biru menyipitkan matanya. Dikatakan bahwa Raja Serangga Lubang Hitam yang paling ganas dan jahat pernah muncul di zaman purba. Seluruh ras serangga lubang hitam menghasilkan lusinan petapa serangga lubang hitam. Pada akhirnya, kekuatan Raja Serangga Lubang Hitam tidak terkendali dan tak terkalahkan. Setara dengan kombinasi lusinan sage, namun, itu terlalu sombong dan dihancurkan oleh iblis jurang. Potensinya juga sangat luar biasa, jauh melampaui catatan sejarah Raja Serangga Lubang Hitam setingkat. Sepertinya dia telah diasuh dengan sempurna. Anda harus berhati-hati dan tidak gegabuh. Dia menatap Chong Xiaokian, sepertinya menjadi semakin tertarik. Haha, benar, aku adalah Raja Serangga Lubang Hitam yang terkenal. Aku tidak menyangka kamu begitu berpengetahuan. Karena kamu mengetahui keberadaanku, cepatlah menyerah. Mendengar ini, Chong Xiaokian sangat bangga. Bukan saja dia tidak marah, tapi dia juga sedikit sombong. Dia tidak menyangka nenek moyangnya begitu menakjubkan dalam sejarah alam semesta. Dia juga ingin melampaui leluhurnya dan menjadi Raja Serangga Lubang Hitam yang paling ganas dan jahat. Hehe, jadi bagaimana kalau kamu adalah Raja Serangga Lubang Hitam? Kamu bukan tandinganku. Loli berambut merah bergegas ke depan, dan api yang mengerikan sepertinya keluar dari tubuhnya. Dia seperti matahari, melepaskan cahaya tanpa batas. Bang-bang-bang. Dalam sekejap, Chong Xiaokian dan loli berambut merah bertabrakan satu sama lain, menyebabkan ledakan yang mengerikan. Sebagian besar tanah hancur, dan kawah lava besar meledak di mana-mana. Tingkat kehancuran yang mereka berdua sebabkan bahkan lebih besar daripada Tan Menglu dan loli berambut emas. Keduanya tidak terkendali. Wuss. Detik berikutnya, loli berambut biru, loli berambut hitam, dan loli berambut hijau langsung mengepung Xiaojin. Untuk apa kamu melihatku? Aku adalah pembawa pesan perdamaian. Xiaojin memandang kelompok loli dengan ekspresi polos. He he, pembawa pesan perdamaian. Siapa yang tidak tahu bahwa Anda adalah makhluk paling ganas dan jahat di sini? Niat membunuh, golden heptaki, dan ketajaman pada tubuh Anda tidak dapat disembunyikan sama sekali. Loli berambut biru menyipitkan matanya. Kamu satu-satunya yang tidak bisa kulihat, dan kamu juga yang paling kuat di sini. Kamu layak jika kami bertiga bergabung untuk menghadapimu. 2668. Ledakan. Loli berambut biru, loli berambut hitam, dan loli berambut hijau tidak membuang waktu dan langsung menyerang Xiaojin. Kecepatan mereka sangat cepat seolah-olah mereka telah berteleportasi. Tinju kecil mereka memiliki kekuatan bom nuklir. Area di sekitar mereka berubah menjadi ruang hampa karena pukulan mereka. Kekuatannya sepuluh kali lebih kuat dari pukulan loli berambut biru yang langsung membunuh begitu banyak ahli dari berbagai ras. Dong. Namun, Xiaojin berdiri di tempatnya dan tidak bergerak sama sekali. Dia membiarkan tinju ketiga orang itu memukulnya. Semua kekuatan meledak dalam sekejap, seolah-olah akan meledakkan planet ini. Namun, dia masih tidak terluka. Bahkan kulitnya tidak mengalami kerusakan apapun. Dia tidak mundur selangkah dan dengan mudah menerima semua kekuatan. Itu menyakitkan. Loli berambut biru, loli berambut hitam, dan loli berambut hijau berteriak kesakitan. Pukulan itu sangat menyakitkan hingga mereka berteriak. Kekuatan pantulan yang kuat disalurkan dari tubuh Xiaojin dan langsung membombardir tubuh mereka. Mereka merasa tinju mereka tidak mengenai tubuh manusia, melainkan dinding besi. Xiaojin baik-baik saja, tapi merekalah yang terluka. Sialan, makhluk macam apa kamu ini? Kenapa kamu begitu keras? Loli berambut hitam itu berteriak. Dia sangat kesakitan hingga air mata keluar dari matanya. Dialah yang memukul Xiaojin, tapi dialah yang terluka. Ini terlalu tidak masuk akal. Tidak baik berkelahi. Dengan sekejap, sosok Xiaojin berkelebat dan langsung muncul di hadapan loli berambut biru, loli berambut hitam, dan loli berambut hijau. Dia mengangkat tangannya dan mengetuknya dengan ringan. Oh tidak. Loli berambut biru dan yang lainnya terkejut. Mereka menyadari kalau kecepatan Xiaojin terlalu cepat. Terlebih lagi, kekuatan pantulan tadi telah menyebabkan gerakan mereka ragu-ragu sejenak. Mereka tidak bisa mengelak sama sekali. Mereka tertangkap basah dan dipukul oleh tangan Xiaojin. Segera, tubuh mereka jatuh dari langit seperti bola meriam. Dong. Detik berikutnya, ketiganya menghantam tanah, menciptakan tiga kawah besar. Tanah di sekitar mereka berguncang dan retak, membentang hingga ratusan kilometer. Berengsek. Lolita berambut biru, Lolita berambut hitam, dan Lolita berambut hijau sangat marah. Kulit mereka sangat tebal, dan mereka keluar dari lubang yang dalam seperti ikan mas. Saat ini, mereka sangat marah. Itu jelas tiga lawan satu, tapi mereka dipukuli sampai seperti itu. Itu terlalu memalukan. Anak-anak nakal perlu dididik. Tubuh Goldie mengikuti mereka seperti bayangan. Sepertinya dia tidak memberi mereka kesempatan untuk bernapas sama sekali. Pisau tangannya seakan menyatu dengan kehampaan, sunyi, cepat dan ganas. Dong. 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 Lolita berambut biru, Lolita berambut hitam, dan Lolita berambut hijau mengalami puluhan serangan hebat dalam sekejap. Seolah-olah tubuh mereka terkena puluhan pukulan keras, dan mereka langsung terlempar. Sialan. Jangan meremehkanku. Ketiga Loli itu marah. Aura di tubuh mereka kembali melejit. Kecepatan mereka secepat hantu. Meskipun mereka dipukuli sampai babak belur, kekuatan yang mereka keluarkan bahkan lebih kuat. Mereka menyerang Xiao Jin dari tiga arah berbeda. Kecelakaan gelombang-gelombang. Di udara, keempat sosok itu terus bertarung. Setiap kali mereka bertabrakan, ledakan dahsyat akan terjadi. Seluruh planet sedikit bergetar seolah-olah akan hancur. Medan perang mereka hampir meliputi seluruh planet. Dalam sekejap, mereka meninggalkan kota besar dan datang ke hutan perawan yang terpencil karena khawatir tidak akan menyakiti orang yang tidak bersalah. Meski begitu, planet ini masih hancur. Ada lubang di mana-mana, dan ribuan kilometer hutan telah hancur. Bahkan sehelai rumput pun tidak terlihat. Pada saat ini, semua orang di planet lagu Beladiri ketakutan setengah mati. Mereka tercengang saat menyaksikan tujuh atau delapan dewa penghancur bertarung dengan tidak hati-hati di planet lagu Beladiri. Mereka gemetar. Sialan! Dari mana gadis-gadis kecil ini berasal? Bagaimana mereka bisa begitu menakutkan? Apakah ada orang yang bisa mengendalikan mereka? Jika ini terus berlanjut, planet lagu Beladiri akan tamat. Wajah seseorang menjadi pucat. Dia merasa bahwa seluruh planet lagu Beladiri tidak dapat menahan pertempuran gadis-gadis kecil ini. Aura yang meresap dari mereka saja sudah cukup untuk menghancurkan seluruh planet. Setiap seniman Beladiri yang budidayanya telah mencapai tingkat tertentu akan dapat merasakan kekuatan tirani aura ini. Mereka juga tahu bahwa jika bukan karena gadis kecil itu masih memiliki sedikit rasionalitas dan tidak menggunakan kekuatan penuh mereka, planet lagu Beladiri akan hancur oleh gelombang kejut pertempuran. Tidak peduli apapun, planet lagu Beladiri hanyalah sebuah planet biasa. Bagaimana ia bisa menahan tekanan dan kekuatan seorang saint? Siapa yang berani mengendalikan mereka? Gadis-gadis kecil ini setidaknya adalah orang suci abadi. Bahkan jika seluruh sistem senjata planet lagu Beladiri menyerang bersama-sama, mereka tidak akan bisa melakukan apapun terhadap mereka, kata seseorang tanpa daya. Jika memungkinkan, mereka pasti sudah menangkap raja kehancuran ini. Mereka tidak akan membiarkan mereka membuat kekacauan di planet lagu Beladiri. Masalahnya adalah mereka tidak bisa mengalahkan mereka sama sekali. Gelombang kejut dari pertempuran saja sudah cukup untuk menghancurkan mereka berkali-kali. Tidak ada yang berani menghentikan mereka. Lagi pula, siapa yang berani menghentikan pertarungan seorang saint? Bukankah itu bunuh diri? Mari kita beritahu orang suci di planet terdekat. Biarkan dia datang dan menghentikan gadis-gadis kecil ini. Seseorang memberi saran. Saya sudah memberitahu orang suci Liu Guang di dekatnya, tetapi setelah dia mengetahui situasinya, dia berkata bahwa dia ada urusan dan tidak bisa datang untuk saat ini, kata seseorang tanpa daya. Omong kosong, dia ada di planet tetangga. Dia bahkan tidak sedang mengasingkan diri. Kenapa dia tidak bisa datang? Bagi seorang saint, jarak ini seperti berjalan-jalan di rumah. Meskipun tidak baik mengatakan hal seperti itu kepada seorang suci, mungkin Santo Liu Guang takut. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang suci abadi. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk menghadapi delapan orang suci dengan level yang sama atau bahkan lebih kuat. Semua orang berdiskusi dengan ekspresi aneh. Faktanya, mereka memahami apa yang dipikirkan oleh orang suci Liu Guang. Meskipun dia adalah orang suci abadi, kekuatannya jauh melampaui manusia biasa. Jika dia menghadapi delapan orang suci abadi dengan level yang sama, dia hanya akan dipukuli. Orang suci Liu Guang mungkin tidak ingin terlibat dalam dendam banyak orang suci. Oleh karena itu, dia hanya bisa menutup mata dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Tetapi selain orang suci Liu Guang, apakah tidak ada orang suci yang lebih kuat? Seseorang bertanya. Tentu saja ada. Namun, selusin wilayah bintang terdekat hanya memiliki paling banyak orang suci abadi. Bahkan orang suci dekat kuno pun jarang. Jika orang suci yang kuat ini ingin bergegas ke sini, mereka akan membutuhkan waktu tertentu. Mereka menang, aku tidak bisa tiba dalam sekejap. Setidaknya mereka memerlukan waktu sebatang dupa, kata seseorang. Waktunya dupa. Bisakah planet lagu bela diri menahannya? Jika ini terus berlanjut, kita akan mati dalam beberapa menit. Sekelompok orang merasa sangat cemberut. Ini hanyalah bencana yang tidak patut terjadi. Ledakan. Pada saat ini, kekosongan di atas planet lagu bela diri terbelah. Seekor harimau iblis besar keluar dari kedalaman lubang hitam. Itu memancarkan aura yang menakutkan. Seolah-olah ruang dan waktu membeku ke segala arah. 2669 Boom gelombang-gelombang Semua kehidupan di seluruh planet lagu bela diri terasa tercekik saat ini. Di bawah selubung domain ruang waktu yang menakutkan ini, bahkan pikiran mereka pun terhenti. Bahkan waktu terasa melambat, dan segala sesuatunya berada dalam keadaan hening. Apa yang sedang terjadi? Mengapa sage kuat lainnya muncul, dan itu bahkan berasal dari ras binatang? Wajah banyak ahli bidang retribusi petir berubah menjadi hijau. Awalnya, menghadapi delapan sage yang bertarung di planet lagu bela diri sudah sangat tidak beruntung. Sudah lama sekali sejak terakhir kali mereka menemui hal seperti itu. Tapi sekarang, Saga of the Beast Rache lainnya telah muncul, dan kekuatannya bahkan lebih kejam. Yang paling penting, tidak peduli bagaimana mereka melihatnya, Saga of the Beast Rache ini tidak ada di sini untuk bertindak sebagai mediator, tetapi untuk menimbulkan masalah. Mereka merasakan hati mereka menjadi dingin. Hal paling sial dalam hidup mereka terjadi hari ini. Jika mereka tahu ini akan terjadi, mereka akan melarikan diri kemarin dan meninggalkan planet lagu bela diri. Tapi sekarang, sudah terlambat bagi mereka untuk mengatakan apapun. Mereka tidak dapat melarikan diri sama sekali. Hem. Xiao Jin, Tan Meng Lu, Chong Xiao Qian, dan Lolita berambut biru dan Lolita berambut emas yang awalnya terlibat dalam pertarungan sengit semuanya berhenti seketika. Mereka merasakan bahaya besar. Semuanya mengangkat kepala untuk melihat langit di atas planet lagu bela diri. Segera, mereka melihat harimau iblis yang dengan tidak hati-hati memancarkan aura domain ruang waktu. Ekspresi mereka berubah serius. Jelas sekali, kekuatan harimau iblis ini jauh melampaui imajinasi mereka. Sungguh sampah. Saya tidak berpikir saya harus mengambil tindakan untuk ini. Harimau iblis ini melihat ke bawah dari atas, ekspresinya sangat arogan, meskipun aku ingin mengatakan itu sekarang. Melihat kalian, aku tahu bahwa bawahanku tidak mati secara tidak adil. Mereka sebenarnya tidak memiliki pandangan ke depan untuk memprovokasi seorang abadi ahli peringkat. Tapi kalau dipikir-pikir, itu normal. Karena mereka berani membawa biji tingkat semesta yang begitu berharga, mereka tidak akan berani melakukan hal bodoh seperti itu jika mereka tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu. Ia menatap Xiao Jin dan yang lainnya dengan jelas. Jelas, ia mengetahui semua yang baru saja terjadi. Awalnya, ia ingin membiarkan bawahannya membunuh gadis-gadis kecil ini dan mencuri biji tingkat alam semesta yang berharga itu. Dengan begitu, tidak akan melanggar perjanjian antara ras manusia dan ras binatang serta menjaga perdamaian. Namun, ia tidak menyangka bawahannya akan terbunuh dalam sekejap. Rencananya hancur total. Bagaimanapun, biji semesta di Xiao Jin adalah harta karun yang sangat dibutuhkannya. Sudah lama mencari, tetapi belum menemukannya. Ia tidak menyangka akan menemukannya di sini dan diperoleh dengan begitu mudah. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, mereka tidak akan melewatkan kesempatan ini, meskipun itu menyinggung umat manusia. Paling-paling, ia tidak akan pernah menginjakan kaki di wilayah yang diperintah oleh umat manusia. Ia telah melakukan semua persiapan mental. Siapa kamu? Lolita berambut biru merasakan krisis yang luar biasa. Dia tahu bahwa kekuatan harimau iblis ini luar biasa. Ia telah melampaui orang-orang suci kuno dan mencapai puncak abad pertengahan. Ia telah memahami wilayah ruang dan waktu. Faktanya, harimau iblis ini hanya tinggal selangkah lagi untuk memahami hukum penciptaan dan naik ke era kuno. Dapat dikatakan bahwa harimau iblis ini adalah musuh yang sangat kuat. Aku Dimensage Fiersteiger, seorang sage dari abad pertengahan. Suara Dimensage Fiersteiger berdengung. Kamu juga memenuhi syarat untuk mengetahui namaku. Ini nasib burukmu hari ini. Kamu sebenarnya memiliki biji semesta yang sangat aku butuhkan, dan itu sangat berharga. Oleh karena itu, aku hanya bisa membiarkanmu mati. Ia sama sekali tidak berbicara omong kosong, karena ia tahu bahwa ini adalah wilayah umat manusia. Kemungkinan besar seorang sage yang kuat akan datang kapan saja. Ia harus mengakhiri pertempuran dengan cepat dan membunuh semua gadis kecil ini, lalu merebut harta karun itu dan pergi. Saat ini, tidak ada banyak waktu untuk berbicara omong kosong dengan gadis-gadis kecil ini. Itu hanya bisa membunuh mereka. Ledakan. Cakar Harimau Merah Besar Terbanting. Seolah-olah seluruh bintang lagu bela diri berada di dalam cakarnya, dan semua hukum ruang dan waktu berada di tangannya. Saat ini, ruang dan waktu dalam radius puluhan juta kilometer terhenti. Tidak ada makhluk hidup yang bisa bergerak, seolah-olah semuanya membeku dalam hitungan detik. Di hadapan seorang sage dari abad pertengahan, setiap orang biasa adalah seekor semut. Bahkan seorang sage dari era kuno dekat tidak bisa menandinginya. Mustahil untuk menolak keberadaan yang telah menguasai hukum waktu. Oh tidak. Ekspresi Lolita berambut biru dan yang lainnya berubah drastis. Meskipun mereka dianggap kuat, mereka paling banyak berada di puncak alam abadi. Mungkin dengan bakat mereka yang kuat, mereka bisa bersaing dengan sage dari era kuno dekat. Namun, mustahil bagi mereka untuk bersaing dengan seorang sage dari abad pertengahan yang telah memahami hukum ruang dan waktu. Saat ini, Xiao Jin langsung bergerak, sepasang mata imutnya seketika menjadi galak, seperti harimau ganas yang baru bangun dari tidurnya. Kemampuan magis kelima dari Golden Slimet, tak terhentikan. Ini adalah hukum getaran yang diperoleh Little Gold setelah menyatu dengan batu ibu pertiwi. Ia dapat dengan mudah menembus semua materi di dunia, dan tidak ada yang dapat menahan ketajamannya. Astaga. Dalam sekejap mata, pancaran pedang hitam muncul dari tubuh emas kecil. Tampaknya ia menembus ruang dan waktu, dan hukum alam semesta apapun yang menghalangi jalannya dengan mudah ditembus. Kekuatan pedang ini begitu kuat hingga seolah membelah kekosongan menjadi dua. Dong. Segera, cakar harimau merah yang menyerbu dipotong menjadi dua oleh pedang. Cahaya pedang hitam bahkan menebas ke arah Fierce Tiger di Mensage. Apa? Petapa iblis harimau Fierce tercengang. Dia tanpa sadar menghindar, dan cahaya pedang hitam melewatinya. Namun, kekuatan tajam yang muncul dari sekeliling membuat luka di wajahnya, dan darah mengalir keluar. Sangat kuat. Lolita berambut biru dan yang lainnya tercengang dan terkejut. Bagaimana mungkin mereka tidak tahu bahwa emas kecil belum menggunakan kekuatan penuhnya saat ini? Dia hanya bermain-main dengan mereka. Jika dia benar-benar menggunakan kekuatan penuhnya, pedang ini saja sudah cukup untuk membelah mereka menjadi dua. Apakah Menteri Keuangan saya begitu berkuasa? Chong Xiaokian sedikit bingung. Mengapa dia merasa bahwa dia, Sang Raja, adalah yang terlemah di kerajaannya? Semua menteri lebih berkuasa darinya, dan mereka bahkan ingin merebut tahta. Setan kecil. Pada saat ini, wajah Fierce Tiger di Mensage sangat suram. Dia melihat bekas darah di wajahnya dan langsung terkejut dan marah. Tidak ada yang bisa menggambarkan kemarahannya saat ini. Jika dia tidak menghindar tepat waktu sekarang, dia akan terluka parah oleh pedang ini. Kamu membuatku marah. Kamu benar-benar membuatku marah, petapa Iblis Harimau Fierce. Aku memang meremehkanmu sekarang, tapi mulai sekarang, aku tidak akan melakukannya lagi. Aku akan mencabik-cabikmu dan menelan semua milikmu. Daging dan darah. Aku tidak akan meninggalkan apapun untukmu. Apakah kamu mengerti, petapa Iblis Harimau sengit sangat marah? Aura Iblis yang menakutkan muncul dari tubuhnya. Awan gelap menutupi langit dan menutupi radius ratusan juta kilometer. Puluhan ribu planet di sekitarnya bergetar, dan semua kekuatan asal mula alam semesta terkumpul di dalamnya. Ini adalah kemarahan dari Demon Sage Kuno. Itu bisa saja menghancurkan dunia. 2670 Sudah berakhir? Sudah berakhir. Kita sudah mati. Kita pasti sudah mati. Iblis Sage dari abad pertengahan sedang marah. Kali ini, kita semua akan mati. Kami sangat tidak beruntung. Bagaimana kami bisa menghadapi hal seperti itu? Kami semua tidak bersalah. Banyak ahli di planet lagu bela diri merasakan aura seperti itu, dan wajah mereka berubah menjadi hijau karena ketakutan. Meskipun mereka tidak bisa merasakan betapa kuatnya Demon Sage abad pertengahan, mereka tahu satu hal. Tidak ada cara bagi mereka untuk bertahan dari kemarahan Demon Sage abad pertengahan. Bahkan dampaknya sudah cukup untuk menghancurkan planet lagu bela diri puluhan kali. Masalahnya adalah meskipun demikian, mereka tidak dapat melarikan diri. Mereka hanya bisa memejamkan mata dan menunggu kematian. Pergilah ke neraka, bocah nakal. Kemampuan ilahi garis darah, cakar setan harimau yang sengit. Sage iblis harimau sengit meraum dengan marah. Kekuatan di tubuhnya kembali membengkak, mencakup radius ratusan juta kilometer. Auranya tampak lebih kuat dari sebelumnya, mencapai puncak abad pertengahan. Tubuhnya menutupi langit dan bahkan lebih besar dari planet lagu bela diri. Astaga! Dalam sekejap mata, cakar harimau merahnya menyerang dari luar angkasa. Hukum ruang dan waktu di sekitarnya terdistorsi, menghasilkan pusaran energi yang mengerikan. Bagian tengah cakar harimau terus berputar, menghasilkan kekuatan pusaran yang menakutkan. Tampaknya semua kehidupan dan materi akan dipelintir seluruhnya menjadi bubuk oleh kekuatan pusaran. Pada saat yang sama, saat ia menyerang, ia juga menyatu dengan kehampaan, mengendalikan energi asal alam semesta dalam jarak ratusan juta kilometer. Semuanya berkumpul, menghasilkan serangan yang menghancurkan bumi. Itu terjadi habis-habisan. Inilah yang disebut, Singa akan berusaha sekuat tenaga bahkan saat berburu kelinci. Jelas sekali, ia ingin menghancurkan Xiao Jin dan yang lainnya, serta seluruh kehidupan di planet ini. Hanya dengan membunuh mereka semua barulah ia bisa melampiaskan amarahnya. Kalau tidak, itu akan memalukan bagi Fierce Tiger di Mensage. Oh tidak, aku khawatir aku harus menggunakan kartu trufku untuk menahannya. Mata Lolita berambut biru itu serius. Dalam menghadapi serangan seperti itu, dia hanya bisa bertahan hidup dengan menggunakan cara yang ditinggalkan oleh para tetua. Masalahnya adalah sekali mereka menggunakannya, mereka akan gagal dalam misi uji coba. Mereka juga akan ditangkap oleh para tetua, dan mereka tidak lagi bisa menjalani kehidupan makan dan menunggu kematian. Namun, untuk menyelamatkan nyawa mereka, mereka tidak punya pilihan selain menggunakan kartu as mereka. Mereka tidak bisa dibunuh di sini. Kemampuan Ilahi, Tubuh Kristal Surga Saat ini, Xiao Jin tidak senang atau sedih. Matanya tampak putih seperti cermin, dan seluruh tubuhnya tampak berubah menjadi warna kristal. Ini adalah kemampuan Ilahi ke-9-nya, yang memungkinkannya berubah menjadi tubuh kristal surga yang tidak bisa dihancurkan. Dia akan kebal terhadap semua serangan tipe fisik satu kali, dan akan ada selang waktu 2 jam. Kemampuan ini berasal dari Heaven Kristal Stoney. Namun, dia juga tahu bahwa dia hanya bisa memblokirnya sekali. Jika masih tidak berhasil, dia hanya bisa lari. Tapi pada saat ini, sesosok muncul di kehampaan tanpa satu suara pun. Seolah-olah dia adalah dewa, seolah-olah tidak ada hukum ruang dan waktu yang dapat memengaruhinya sama sekali. Dia berdiri di kehampaan, melihat bagian dalam Marsial Songstar. Dia sepertinya telah melewati lapisan rintangan dan kabut tak berujung, mencapai Little Gold, Tan Menglu, Chong Xiaokian, dan yang lainnya. Hukum ruang waktu pada tubuh orang ini terdistorsi. Aliran waktu sangat lambat. Seolah-olah satu tahun telah berlalu di sekelilingnya, namun hanya sedetik telah berlalu di dunia luar. Demon Sage Blazing Tiger bahkan tidak bisa merasakan penampilannya. Seolah-olah dia tidak bergantung pada dimensi tersebut. Menguasai. Pada saat ini, seekor anak sapi hijau muncul di dekatnya tanpa suara. Itu adalah anak sapi hijau, dan orang yang datang adalah Xiaoping. Ketika Chong Xiaokian dan yang lainnya berada dalam bahaya, anak sapi hijau secara alami merasakan situasinya. Oleh karena itu, dia segera memberitahu Xiaoping, dan Xiaoping langsung diteleportasi ke tempat ini melalui Classic of Mountains and Seas. Saya tahu orang-orang ini merepotkan. Mereka menyusahkan saya sepanjang hari. Xiaoping berkata tanpa daya. Ia juga tahu bahwa berdasarkan karakter para pembuat onar tersebut, jika dibiarkan, pasti akan menimbulkan kekacauan. Namun, dia tidak menyangka mereka akan menimbulkan masalah secepat itu. Mereka sebenarnya memprovokasi Demon Sage yang berada di puncak abad pertengahan. Ini bukan karena mereka menimbulkan masalah. Ini murni nasib buruk karena mereka bertemu dengan Demon Sage dari abad pertengahan yang sulit diatur. Anak sapi hijau jarang membela Chong Xiaokian dan yang lainnya. Ini memang sulit diatur. Tampaknya Demon Sage Blasing Tiger ini sedang mendekati kematian. Xiaoping mengangguk. Namun, aku tidak bisa mengungkapkan fakta bahwa aku muncul di wilayah manusia. Kalau tidak, aku takut orang-orang dengan motif tersembunyi akan menyadari sesuatu. Lebih baik segera akhiri ini. Memikirkan hal ini, dia mulai bergerak. Dia mengarahkan jarinya ke kehampaan dengan lembut, dan gelombang riak segera muncul di kehampaan. Boom gelombang-gelombang. Dalam sekejap mata, dengan tubuhnya sebagai pusatnya, sebuah wilayah ciptaan yang sangat besar menyelimuti area tersebut dalam radius ratusan ribu tahun cahaya. Pada saat ini, seluruh ruang waktu sepertinya telah berhenti. Apa? Pada saat ini, Demon Sage Blasing Tiger langsung tercengang. Ekspresi aslinya yang sangat ganas dan ganas juga berhenti. Pada saat ini, ia menemukan bahwa cakar harimaunya yang besar akan mencapai Marsial Songstar. Jaraknya jelas tidak jauh, tapi sepertinya begitu dekat namun begitu jauh. Tidak peduli seberapa kerasnya ia mencoba, ia tidak bisa mendekat. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan yang menyelimutinya. Siapa di sana? Beraninya kamu menyembunyikan kepalamu dan menunjukkan ekormu di sini. Segera keluar dari sini. Demon Sage Blasing Tiger meraung. Ia terkejut dan marah, tetapi hatinya lemah. Kekuatan ini jelas berada di atasnya, itulah sebabnya ia bisa mengendalikannya dengan mudah. Dan eksistensi yang memiliki kekuatan seperti itu setidaknya adalah seorang sage kuno. Ia mengedarkan kekuatan magis di tubuhnya, mencoba melepaskan diri dari kekangan domain ruang waktu. Namun, betapapun kerasnya ia berjuang, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Itu sama lemahnya dengan semut. Demon Sage Blasing Tiger, beraninya kamu berperilaku kejam dalam umat manusia. Awalnya aku ingin membunuhmu, tapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, itu akan terlalu mudah bagimu. Aku akan menjadikanmu binatang buas dan menjadikanmu seorang budak selamanya. Sebuah suara terdengar dalam kehampaan. Itu tinggi dan perkasa, mengandung kekuatan tak terbatas. Siapa di sana? Demon Sage Blasing Tiger menjadi pucat karena ketakutan. Ia berjuang dengan panik dan merasakan bahaya mendekat, tapi sudah terlambat. Sebuah jari terulur dari kehampaan dan dengan lembut mengetuk tubuhnya. Ledakan. Dalam sekejap mata, Ki penciptaan yang kejam meresap ke dalam kehampaan. Seolah-olah ia hidup kembali, ia meresap ke dalam tubuh Demon Sage Blasing Tiger dan segera menghancurkan domain ruang waktu di tubuhnya. Pada saat yang sama, Ki penciptaan menutupi seluruh tubuhnya, merembes ke setiap sudut dan mengendalikan setiap sel. Tampaknya telah membentuk susunan yang unik dan misterius. Boom gelombang-gelombang. Detik berikutnya, tubuh Demon Sage Blasing Tiger, yang puluhan kali lebih besar dari planet, menyusut dan terkompresi dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Pada akhirnya, tubuhnya hanya seukuran kucing liar. Di saat yang sama, semua kekuatan di tubuhnya tersegel, dan itu tidak berbeda dengan kekuatan kucing biasa. Tidak ada yang tahu bahwa kucing biasa ini dulunya adalah Demon Sage Blasing Tiger yang ganas, jahat, kejam, sombong, dan sulit diatur, yang kekuatannya telah mencapai puncak alam kuno tengah. Terima kasih telah menonton!